Teman-teman, ini ada yang lagi menjadi pembahasan dan dia tuh sampe diundang dipanggil sama BNN suruh cek urin. Sebenernya apa korelasinya lagu sama cek urin? Oh, dia tuh joget-joget goyang-goyang sabri nyawer gitu udah biasa banget nih di tempat kunyu nih. Apalagi yang kenceng tar gue dipanggil BNN pula, kadang-kadang gue ngomong kenceng gak? Ust, Meli tangannya mulai. Syawer, minta sawer. Akhirnya terjawab sudah kenapa lagu ini bisa viral dan trending di mana-mana karena liriknya itu... Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman. Ya, aku bantu hitung nih. Satu, dua, tiga. Iya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kayak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, teman-teman. Ini ada yang lagi viral, ada yang lagi menjadi pembahasan dan trending topik di mana-mana. Siko Pagi Duo, Siko Pagi Duo, Siko Pagi Duo. Nggak mau ditanggil BNN juga kayak Mbak Meli kayak Ayu Meli Deddy. Nah, ini dia lagi viral banget, lagi trending banget di FYP di TikTok. Jadi pembahasan di Google, di berita-berita online banyak banget muncul mukanya Ayu Meli Deddy. Nah, ini aku sengaja ngereaksin kau, yu. Karena kau tuh lagi viral banget, yu. Makanya aku sengaja ngasih informasi ke teman-temanku semua. Biar mereka tuh tau sebenernya lagu yang kau bikin ini artinya apa, yu. Ini bukan berkonotasi negatif atau apa, yu. Biar nanti mereka tuh nggak berpikiran aneh-aneh. Tapi seperti biasa, maksa makan santai nggak ada kalau kita nggak makan sesuatu ya, teman-teman ya. Kalau ini, Siko bisa dibagi rame-rame nih. Nggak cuma bagi Duo, bagi Tigo, bagi Ampat, bagi Limoh juga bisa nih, yuk. Kok mesti nyoba ini yuk, tic-tac yuk, tic-tac, tic-tac. Nah, ini ada beras, beras ini sehat ini ya. Ini bukan kayak yang diasumsikan sama BNN itulah ya, ini sehat. Nah, seperti biasa, sebelum maksa, makan santai reaction, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya, teman-teman ya, berdoa dimulai. Amin. Uh, ini ada yang lagi viral banget ya, teman-teman ya. Ini ada yang lagi menjadi pembahasan dan dia tuh sampai diundang dipanggil sama BNN suruh cek urin. Sebenarnya apa korelasinya lagu sama cek urin? Oke, sebenarnya yang nggak ada korelasinya. Cuman karena lagunya menurut BNN ini mengandung arti konotasi yang negatif terkait dengan narkoboy, narkoboy, narkoboy. Makanya penyanyinya itu diundang. Tapi sebelum kita ngeliat videonya, ini siapa sih siapa sebenarnya Ayu Meli Deddy ini? Nah, Ayu Meli Deddy aku sampai nyari kau yuk. Aku sampai nyari di Google siapa nih profilnya nih di Wikipedia ini ya. Siapa sih Ayu Meli Deddy? Nah, ternyata kau itu seorang MC dari daerah Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang kondang banget ya yuk ya. Itu berkat lagu yang kau bikin, Siko Bagi Duo itu. Terngiang-ngiang di kuping semua orang karena itu FYP di TikTok muncul di mana-mana anak-anak pada nyanyi Siko Bagi Duo. Siko Bagi Duo padahal mereka tuh nggak tahu artinya sebenarnya apa. Nah, kalau menurut penjelasan kau yuk ya, aku juga udah baca beritanya juga. Itu menurut kau itu nggak ada konotasi-konotasi negatifnya sama sekali gitu. Itu menurut kau cuman kayak pete dibagi duo, roti dibagi duo. Itu ya wajar-wajar ya, tapi menurut aku yuk ya, menurut aku jadi nggak wajar ketika nyanyi-nya di organ dengan musik yang seperti itu. Terus yang asumsinya menjadi, konotasinya menjadi negatif karena kau lah yang bisa ngejelaskan itulah yuk ya. Aku takut salah pula, kau udah ngasih jawaban itu dan aku seolah-olah mengiring opini ke itu. Aku nggak mau ya yuk ya yang jelas kau udah ngasih jawaban. Dan jawabannya itu cukup pintar dan itu menyelamatkan dirimu yuk ya. Nah selamat yuk ya, sekali lagi besok-besok kalau bikin lagu jangan sikok bagi duo, sikok bagi 5, sikok bagi 6. Itu biar yang lain dapet semua rata gitu ya yuk ya. Jadi nggak sikok bagi duo gitu. Yang lain kebagian cipratan gitu maksudnya yuk ya oke. Masih kalau buat kalian yang belum tau lagunya seperti apa, nih lagu sikok bagi duo. Karya dari Ayu Meli Deddy, MC Kondang dari Lubuk Linggo, Sumatera Selatan. Nah nih. Aku lupa makan, aku lupa makan saking aku asiknya. Aku buka dulu ya yuk ya, aku buka dulu yuk nih. Nih temen-temen ya, tuh ini isinya apa? Oh. Ternyata isinya ada banyak beginian nih. Tuh. Aku pikir dia langsung kayak bentuk taburan nasi gitu ternyata nggak ya. Ada saset-sasetnya lagi di dalamnya nih. Ini isinya apa sih? Agak-agak mirip popcorn kan? Oke. Kita langsung aja cari versi fullnya. Sikok bagi duo, sikok. Nah ini, 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 ini. Oke. Satu, dua, tiga. Siap-siap. Dipasang kupinya baik-baik ya. Oke. Oh, duduk, 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 duduk. Kecil, kecil. Oh. Ini kayak lagi dihajar. Dihajatan itu temen-temen ada yang lempar-lembar duit sawer gitu ya. Kita skip aja, kita skip. Ini. Asik sih musiknya sih. Asik sih. Oh. Asik banget bu. Goyangannya bu. Tunggu. 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 Mana ini? Meli nih, meli, 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 meli di atas kayaknya. Dia kan MC-nya ya cuy ya. Oke. Tahan-tahan. Wait, wait. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ibu-ibunya happy banget, bahagia banget, nggak ada yang salah gitu. Kalau di Lampung atau di Palembang, pemandangan seperti itu biasa banget kalian dapetin kalau pas lagi ada hajatan. Aku nggak memungkirin kalau misalnya lagi ada hajatan di suatu daerah, di Lampung nih, terutama tempatku nih. Aku sering banget ngeliat pemandangan yang seperti ini, temen-temen ya. Terlepas dari itu lagu atau mereka joget dengan menggunakan narkoboy atau nggak, yang jelas ini asik, fun-fun aja gitu. Masalah mereka mau menggunakan itu atau nggak, itu hak mereka dan mereka tahu resikonya itu apalah ya. Yang jelas, yang aku lihat di sini, ibu-ibunya pada happy, fun, nyawer gitu ya. Itu menjadi hal biasa, pemandangan biasa kalau kita di hajatan daerah, di daerah Sumatera lah. Kayak Lampung, Palembang gitu. Seperti contohnya yang terjadi di daerahnya Meli nih, temen-temen nih. Di daerahku di Lampung juga begini yuk, sama bayu gitu. Cek nih pulau nih, mereka tuh joget-joget goyang-goyang sampai nyawer gitu udah biasa banget nih di tempatku nih yuk nih. Kita lanjut dulu ya. Abang Kang Orgen-nya, awas bang ke jengkang ke belakang bang, jangan naik-naik ke atas speaker gitu loh. Aduh, ada yang bisik-bisik tuh. Aku mau ke bagian Melinya ya, bagian ayu Melinya ini. Ini sumpah asik-asik banget, nah ini Meli-Meli-Meli muncul, Meli muncul nih. Dia lagi nyari lagu cuy, pakai HP-nya nih. Oke, wait, oke. Apa ya, justru aku disini ngeliat tuh orang-orangnya tuh disini kompak-kompak banget ya. Kompak-kompak banget kalau seneng satu, seneng semua gitu. Happy satu, happy semua, bahagia satu, bahagia semua gitu. Itu aku ngeliatnya kekeluargaan, ini pasti namanya hajatan, pasti keluarga lah ya, bukan orang lain. Dan ini mereka kompak banget gitu. Joget, bahagia, saweran, sana-sini bertaburan ya temen-temen. Itu dari sudut pandangku ya, kita lihat. Coba ini Meli kayaknya udah mulai mau nyanyi nih. Pus. Dia nggak nyangka bakal viral nih dengan video ini nih. Aduh, gila musiknya. Oh, yang belakang ini B2-nya. Kenceng ya, yuk ya. Kenceng ya, yuk ya. Apanya yang kenceng, tar gue dipanggil BN, bula kadang-kadang ngomong kenceng kan. Alah, mimpianya. Tuh, oh. Eh, mantep. Tunggu, tunggu, tunggu. Tahan, tahan, tahan. Ini yang maksud, aku harus klarifikasi langsung di video ini. Kenapa aku bilang kenceng? Itu mbaknya kenceng banget goyangnya gitu. Cok, cok, kenceng gitu. Seru, kuat, keras gitu loh temen-temen maksudnya nih tuh. Tuh, yang baju hitam nih mbak di belakangnya. Ini nih, ayuk Meli nih. Kita lanjut dulu ya, yuk ya. Kita lanjut, oke. Oke. Terus, ini kayaknya yang baju merah ini biasa joget gitu. Biasa joget. Ah, jangan salah paham dulu. Cipika-cipiki, tuh. Nah, Meli nyanyi, Meli nyanyi. Tunggu, 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 tunggu. Tuh, ini nih bintangnya nih. Tuh, cikok, dua, tiga. Oh, belum. Aku pengen yang bagian ini nih, cikok bagi duanya, cikok bagi duanya. Ah, ini, 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 ini. Wait, wait, wait. Ini nih, kayaknya abis ini nih yang cikok bagi dua nih. Neneknya joget semua tuh. Tuh, salam dari Lampung, Bu. Tuh, Meli tangannya mulai. Sauer, minta sawer. Sauer. Asli yang baju hitam nih, gue tandain lo nih. Asik banget goyangnya. Tuh, us. Nah. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, tidak naik juga, tekan sama-sama. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok tekan sama-sama. Sikok bagi dua, tetet, tetet. Oh. Sikok bagi dua, tidak naik juga, tekan sama-sama. Oke Oh Mel Sadar Mel Sadar Bangun 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 Oke Oh Oke Tak percaya Raso gelah Tak percaya Jumbo gelah Oh Sekarang bagi duo Oh Aduh Oke stop 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 Ya Akhirnya terjawab sudah Kenapa lagu ini bisa viral dan trending dimana-mana Karena liriknya itu familiar banget Gampang diapal musiknya Ini gue jamin pasti disukain sama orang-orang pengguna TikTok Ini musik-musik begini disukain lah ya Terus masalahnya kenapa Sampai Meli diundang BNN Nah diundang maksudnya di tes urin gitu Bukan diundang suruh nyanyi gitu Jadi menurut BNN Lagu Meli ini ada asumsi Dia asumsikan lagu-lagu yang mengarah ke perbuatan negatif Seperti penyalahgunaan narkoboy Tadi aku bilang Nah tapi setelah di tes urin Ayu Meli ini tidak pakai apapun dan terbukti negatif Nah kalau menurut penjelasan si Ayu Meli Katanya menurut dia ini lagu yang dikreatnya sendiri Di karang-karang sendiri Ngerangkai-ngerangkai katanya juga sendiri-sendiri ya yuk ya Kayak menurut kau itu Siko bagi dua Menurut versi kau itu Kayak pete bagi dua Roti bagi dua Itu ya yuk ya kira-kira yuk ya Nah itu bener yuk ya Nah teman-teman Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua Yang udah nonton video aku Jangan lupa untuk tetap like Comment and subscribe di channel The Sigit Karena aku bakalan upload setiap hari Jam 5 atau jam 7 Tergantung kuota Tergantung sinyal Tergantung apa sibuk apa enggak Tapi yang jelas aku bakalan upload setiap hari Dan memenuhi permintaan Request dari kalian semua Kalau itu memungkinkan ya teman-teman ya Jangan lupa diaktifkan notifikasinya Biar nanti kalau aku upload video terbaru Kalian dapat pemberitahuannya Sampai ketemu di video selanjutnya Siko bagi dua Tigo empat Bagi yang atili Biar ayu nggak dipanggil Terima kasih